Oke jadi kita mau bahas homework yang kemarin yaitu sudah kita kasih tahu bahwa Little Horn yang ada di Daniel 8 ayat 9 ini adalah kerajaan yang baru atau kerajaan yang masih sama seperti Daniel 8 ayat 8. Oke jadi dari kelompoknya Devina dari teman-teman di kelompoknya silahkan berikan laporannya Devina silahkan. Oke Miche tadi di kelompok kita itu semuanya jawab kemungkinan yang kedua tapi tadi kalau nggak salah jawab kemungkinan pertama Miche. Oh jadi berapa yang kerajaan baru berapa yang kerajaan lama? Berapa orang yang dari kerajaan ini adalah Little Horni kerajaan baru berapa orang kerajaan lama totalnya? Empat kerajaan baru untuk Miche. Satu kerajaan lama Miche. Oke dari yang empat apakah alasannya sama atau beda-beda? Ada yang beda sih Miche. Oke coba Devina uraikan apa alasan-alasan yang beda coba. Kalau Miche tadi ada catat tapi tadi kehapus Miche. Oh yang Nina ingat aja apa? Yang Nina ingat aja. Coba seingatnya Nina. Yang Nina itu cuma yang Dave punya Miche. Apa-apa sayang. Nina sama Dave lah berarti. Iya. Yang Dave itu kan dia kemungkinan yang kedua yang Little Horni itu keluar dari salah satu mata angin. Nah karena di Daniel 8 ayat 9 itu dibilang Little Horni keluarnya dari yang toward south and east, Miche. Oke. Kalau Nina sama atau beda alasannya? Beda Miche. Oke. Kalau Nina apa? Kalau Nina ini Miche. Kemungkinan yang kedua itu karena di 8 9 itu Little Horni itu dimana dia itu berbeda atau dia itu bukan gerika. Sedangkan horn di empat mata angin itu gerika. Dan si Little Horni ini tidak bisa disamakan atau digabung dengan Little Horn dan horn di empat mata angin gitu Miche. Oke. Thank you Nina. Sudah reason. Pokoknya kalian tujuannya bisa reason aja. Benar salah itu bonus ya. Mau salah itu juga gak apa-apa. Kalian dapet benefit udah reason ya. Mau benar bonus ya. Salah benar itu belakangan. Oke yang penting kalian reason. Berarti Nina gak dapet Nino sama Daryl ya. Kalau Joseph tadi aku denger waktu itu masih di dalam ruangan ya. Coba Nino sama Daryl. Nino sama Daryl alasannya apa? Kerajaan baru. Daryl dulu boleh cek. Oke Daryl silahkan. Aku tadi kenapa dia pelajaran baru karena Daryl ini keluar dari demu atau yang demu itu kan artinya banyak kan. Dan matangin itu ada banyak jadi aku bilang keluar dari. Lalu lanjut lanjut lanjut. Mungkin si Joseph lagi ngomong sama papanya kali. Sama mamanya. Lanjut Daryl. Iya udah itu kan Cuy. Oh jadi demu itu mata angin gitu loh. Iya. Oke. Thank you ya Daryl. Mata angin kan ada banyak. Ada 4 itu. Ada ya. Ada banyak. Oke. Itu Daryl. Oke. Sekarang dari kelompoknya Enzi akan memberikan laporan. Enzi gimana? Hasil laporannya? Semuanya kita semua sama Cik. Kemungkinan kedua Cik. Aduh. Oke. Alasannya sama semua atau beda-beda Enzi? Kan kita berempat. Tiga sama, satu beda Cik. Oke. Apa itu tiga yang sama, apa satu yang beda? Silahkan Enzi laporkan. Oke. Yang tiga sama itu kan di E9 dibilang toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Jadi meliruan ini kemungkinannya muncul dari salah satu empat mata angin ini. Walaupun kita nggak tahu pleasant landnya itu apa. Oke. Lalu yang beda satu? Kalau yang beda itu ke ayat 8, karena last mentionnya di ayat 8. Dan dibilang di ayat 8 itu lagi bilang tentang empat mata angin. Jadi di ayat 9 itu dibilang di ayat 8. Ini kan yang terakhir kita belajar nubuatan kan? Iya. Kemungkinan mana? Satu dan dua toh? Ini toh. Dan buktikan buktinya di ayat 9, betul? Boleh? Jadi buktinya itu di ayat 9 toh? Mau cari toh? Nah, berarti kita buat dulu baru ya. Ini kelas tanggal 21 Mei 2024. Jadi kita mau copy dulu dua ayatnya, yaitu 8 dan 9. 8 dan 9 ya. 8 dan 9, gedein dulu. Nah, ini dia. Oke. Jadi, ini Higot, ini Chauson yang keberapa? Chauson Higot? Kedua. Kedua Higota? Iya. Higot ini mempunyai total berapa tando? Satu. Tambah? Betul nggak? Setuju? Setuju. Tapi untuk munculnya ini harus apa yang apa? Satu ini harus apa? Harus patah. Lalu, empat ini keluar dari mana? Keluar dari tempat yang patah. Keluar dari tempat yang patah. Karena dia keluar dari tempat yang patah, ini menunjukkan empat tanduk ini adalah Empat tanduk ini adalah Kerajaan? Kerajaan Grisha. Kerajaan Higot atau Grisha, betul? Iya. Kita udah buktikan kan? Kemarin kan? Oke. Sampai sini ngerti? Lalu, di et 9 inilah yang kontroversi, ada yang keluar Litterhorn. Betul? Nah, Litterhorn ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia keluar dari salah satu... Bentar ya. Jadi, keluar dari salah satu empat mata angin. Empat mata angin. Dari tanduk yang patah, betul? Dari tempat tanduk yang patah, betul? Iya. Atau yang kedua, dia punya kemungkinan keluar dari salah satu mata angin, tapi bukan tempat tanduk yang patah, gimana? Iya. Ini mata anginnya cece giniin aja ya, biar secepat ya. Satu. Gini aja langsung ya. Salah satu dari empat mata angin, tapi bukan dari... Bukan dari... Tempat tanduk yang... Patah. Boleh? Boleh, Cing. Oke. Oke. Ini... Jadi, ini... Ini cece pake ini dulu. Tunggu-tunggu. Ini jangan empat mata angin dulu. Jadi, ini... Keluar dari... Tanduk yang patah, kan? Walaupun kita tahu tanduk yang patah ada empat mata angin yang keluar, kan? Iya. Oke. Tanduk... Yang patah itu dulu, biar nggak bingung. Oke. Atau salah satu, empat mata angin. Bukan dari tempat tanduk yang patah. Dan kemungkinan pertama ini, kerajaan yang apa? Artinya, Little Horn kerajaan apa? Yang sama. Sama. Kalau yang kedua? Kerajaannya? Kerajaan yang berbeda. Kerajaan yang berbeda. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Oke. Masih ingat nggak? Rem. Dia punya ciri-ciri, masih ingat nggak apa? Coba. Rem apa? Tanduknya, coba. Apa lagi? Apa lagi? Ciri-cirinya yang kalian ingat dari Rem? Rem itu pusing, maksudnya, NC pusing West, North itu ya? Iya, Cik. Oke. Apa lagi? Ciri-cirinya? Dia, apa, Game Creed. Became Creed. Oke, mantap. Became Creed, betul? Setuju? Waktu ganti kerajaan, ganti binatang atau sama binatangnya? Ganti. Ganti. Jadi apa binatangnya? Hego. Hego. Setuju semua? Setuju. Setuju. Waktu dia ganti Hegoat, apakah masih become great? Enggak sih. Jadi apa Hegoat-nya? Jadi, exiting great. Yang lain masih ingat apa? Itu si Daryl, yang lain? Kalau Hegoat apa? Di at-8. Coba buka at-8. Very great. Very great. Dia very big. Weeks. Very great. Jadi, setiap kerajaan, betul? Binatangnya ganti, dia punya ciri-ciri gadalnya ganti atau sama? Sama. Sama atau ganti, Yosa? Ganti. Ganti. Bisa ngerti Jenis? Jadi, yang menunjukkan tanpa lihat binatang, ya toh? Kalau yang satu become great, satunya works great, tanpa lihat apa binatangnya, itu membuktikan kerajaannya sama atau beda? Kalau ciri-cirinya beda? Beda. 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 Oke? Beda. Kalian mengerti? Boleh? Ingat? CC punya homework. CC punya homework. Buktinya cuma di at 9, kan? Beda. 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 Oke, kita lihat di at 9. Masih ingat nggak? CC waktu itu kelas yang kemarin CC ada jelasin ke kalian itu. Mana itu? Iya. Ini, ini. Masih ingat nggak? Iya. Waktu dia ganti kerajaan, eh, tambah jelek kesombongannya. Makin nggak bagus, betul? Yang satu gadal. Yang satu fairy gadal, betul? Bisa? Betul. Lalu, keluarlah. Ini kan, Higot, kita belajar, toh. Eh, ada satu, terus, tambah empat tanduk yang sesuai arah mata angin, betul? Lalu, kita belajar ada little horn yang keluar. Iya kan? Dan ciri-cirinya little horn apa, guys? Exceeding great. Waduh. Exceeding great. Artinya, kalau ciri-cirinya ganti bukan lagi very great, tapi exceeding great, ini menunjukkan little horn ini adalah kerajaan sama atau beda. 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 Kalian ngerti? Artinya waktu little horn, ini adalah kerajaan yang ketiga. Gimana? Oleh karena kita tahu ini kerajaannya berbeda, sudah pasti little hornnya itu tidak keluar dari tempat 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 padat. Tempat tanduk padat. Tempat tanduk padat. Halo, Misha. Ya, Aca. Aca masih belum ngerti, Misha. Oke, siap. Oke, yang mau coba bantu jelaskan adalah Kakak Nino, Abang Nino. Coba, Abang Nino. Halo, Bang, boleh tolong? Pak Nino putus nanti. Oke. Kalau gitu, Kakak Selly. Boleh bantu, Kak Selly? Oke, boleh. Tuh ya. Jadi, Aca, kalau yang rem ini, kita tahu ciri-cirinya apa? Apa itu ciri-cirinya? Rem itu ciri-cirinya became great. Kalau ego, ego itu works very great. Works very great, kan? Oh, ya. Artinya, tadi si rem sama kita tahu rem sama ego ini beda apa sama kerajaannya? Beda, Kak. Beda. Dan rem, dia punya ciri-ciri became great. Ego to very great. Nah, artinya, semakin, eh, kalau beda kerajaan, beda nggak ciri-cirinya kerajaan? Beda, Kak. Beda. Yang mana kita tahu maksudnya, bedanya ini, yang satu became great, yang satu very great. Artinya, kalau kita melihat little hornnya ini dia, kerajaannya beda atau sama, lihatnya dari apanya, Kak? Lihatnya dari, ya, itu sifatnya, Kak. Atau ciri-cirinya, kan? Iya. Dan kita, waktu kita lihat little hornnya ini, ciri-cirinya apa? Little horn itu exceeding great, Kak. Nah, artinya, kerajaannya sama atau beda, Kak? Ya, berbeda, Kak. Kalau gitu dia. Karena, ciri-cirinya beda sama yang di atas, kan? Iya. Itu dia. Itu dong, ya, Kak? Iya. yang berhasil. Jadi, teleponnya aja nggak keluar dari mana? Nggak keluar dari tempat paduk patah. Karena tempat paduk patah itu menjelaskan apa? bahwa kalau keluar dari situ masih sama kerajaannya, menjelaskan. Tapi itu nggak bisa benar, karena dia punya apa? Yang apa? Karena dia punya ciri-ciri yang berbeda. Apa ciri-cirinya? Itu exceeding great, menjelaskan. Kalian ngerti? Boleh ngerti. Terima kasih, Kak Sili. Mantap. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Jenis ngerti nggak, sayang? Ngerti, C. Ngerti, ya. That's good, Jenis. Enzi ngerti, Nina, Dave ngerti. Bagus aja kalau nggak ngerti, tanya ya. Josa ngerti? Bisa, Toh? Bisa. Oke, mantap, mantap. Nah, jadi untuk tahu Little Horn ini beda atau sama. Pertama, pakai cara lihat dia punya ciri-ciri. Itu cara pertamanya. Oke? Halo, Jenis. Bisa dibantu? Ada angkat tangan, sayang? Itu yang tadi, yang Little Horn itu yang ada angkat tiganya. Aku belum tahu, C. Ini kerajaan pertama Chauson. Ini kerajaan kedua Chauson. ini kerajaan ketiga Chauson artinya. Boleh? Boleh, C. Ya, karena Daniel 8 itu vision apa, Jenis, yang dilihat oleh Daniel? Vision apa, sayang? Itu dia. Artinya sejauh ini, Daniel, Chauson itu jangka waktu atau pendek? Jangka waktu atau satu titik waktu? jangka waktu. Karena kita lihat ini tahu jangka waktu udah ada berapa kerajaan yang kita lihat? Tiga. Apa aja kerajaannya, Dave? Apa aja kerajaannya, Dave? Cuman sih? Apa aja kerajaan yang division Chauson? media Persia sama ini apa? Ini apa? Binakangnya? Rem itu media Persia. Betul. Itu kerajaan keberapa dari Chauson? Kalau media Persia kerajaan keberapa dari division Chauson, sayang? Ini yang Rem ini yang dilihat Daniel keberapa division Chauson? Dimana, Cesol? Tadi kau ngomongin. Rem ini atau media Persia adalah kerajaan keberapa yang dilihat division Chauson, sayang? Dave Luper, sayang. Keberapa ini? Dave? Cesia, udah lihat, udah tulis di sini. Rem dilihat di sungai Ulay urutan keberapa yang dilihat, sayang? Oleh Daniel. Yang pertama? Itu dia, bisa dapet. Lalu habis Rem, Daniel lihat apa, Dave? Higot. Itu dia, artinya Higot kerajaan keberapa di division Chauson? Dan Higot itu kerajaan apa, sayang? Gresia, ya, Cesia. Betul. Dan kita tahu ini beda kerajaannya karena kita lihat apanya juga yang beda, sayang. Hornnya? Bukan. Dia punya apa ini? Oh, grade-nya. Itu dia, ciri-ciri grade-nya, kan? Iya, Cesia. Apa bedanya Rem sama Higot dari grade-nya? Kalau si Rem itu, dia itu become great. Kalau si Higot dia itu very. Yang mana lebih parah? Higot. Mantap. Lalu yang ketiga yang Daniel lihat kerajaannya adalah kerajaan? Kerajaan apa? Sebentar, Aceh. Halo Nino. Tadi Tanya Cici. Oh, iya. Ini lagi tanya-tanya Dave yang tadi ini. Dave ada kita coba tanya yang tadi satu, dua, tiga. Yang ketiga kerajaan apa, sayang? Dave baru ingat yang Rem dan Higot. Eh, ini. Ceci ada udah share screen tadi, sayang? Ini Dave lihat yang ketiga apa, sayang? Itu horn, Cic. Itu dia. Boleh? Karena kan habis satu sama empat ada keluar little horn, kan? Dave ingat itu ceritanya? Iya, Cic. Kita tahu ini kerajaan sama atau beda, Dic? Beda. Kenapa? Karena kenapa dia itu kerajaan berbeda? Dia punya ciri-ciri apa, sayang? Oh, dia itu wax exceeding great, Cic. Kalau setiap kerajaan punya ciri-ciri yang sama atau beda Dave lihat sejauh ini? Beda, Cic. Artinya kalau dia wax exceeding great, bisa nggak little horn ini adalah salah satu hornnya hegoat? Nggak. Nggak bisa. Artinya little horn ini kerajaan yang? Berbeda. Berbeda dari Grisia, betul? Iya. Artinya dia nggak keluar dari mana, Dave? Nggak keluar dari tempat tanduk yang patah. Itu dia. Artinya keluarnya dari mana? Keluar dari? Dari salah satu mata angin. Betul. Betul. Oke, bisa ngerti? Jadi little horn ini kerajaan ketiga di Vision? Daniel. Bukan. Vision? Chazonche. Betul. Gimana? Nino, bisa ngerti ini? Gambar ini? Bisa ngerti? Boleh? Let's hear. Oke. Ini adalah cara pertamanya untuk lihat little horn ini adalah sama atau beda dari dia punya ciri? Ciri. Oke? Oke. Nah, sekarang cara keduanya. Oke? Cara yang lebih rumit tapi kalian harus belajar. Oke? Cara kedua. Nah, cara kedua ini nggak akan habis malam ini tapi kita mau kalian reason dulu. Oke? Bisa? cara kedua ini adalah namanya ini udah dijawab tadi sama ada yang dari kelompok prinsip last mention. Boleh? Nah, prinsip last mention. Oke? Mari kita lihat ini. Nah, tapi kalau nanti prinsip last mention ini kita mau ke Daniel 12. Oke? ke Daniel 12. Untuk buktikan eh, bisa nggak sih kita pakai prinsip last mention ini? Oke? Nah, kalau di Daniel 9 kita baca Little Horn last mention ayat berapa? 8. 7. 7? Ya? Ya, 7. 7 ya? jadi kalau ayat 9 little horn di sini ya kan? Dibilang keluar ini kan ayat 9 kan? Keluar little horn dari one of them. Demnya ini udah pasti dari dari ayat mana? Ayat 10 atau ayat 8? 8. 8. 8. Nah, yang terakhir dibilang ayat 8 apakah therefore? yang terakhir dibilang di ayat 8 apa kita baca therefore adalah yang terakhir dibilang di ayat 8? Enggak. Enggak, artinya salah dong. Apakah works very great? Enggak. Enggak lah. Ini tengah-tengah kok. For notable horns. Enggak. Bisa belum. Ya kan? Tapi dem ini bisa aja salah satu dari 4 tanduk yang ada di arah mata angin kan? Iya. Ya kan? Jadi one of dem ini dia punya kemungkinan dia bisa 4 tanduk keluar dari 4 tanduk atau ini tempat tanduk patah kan? Enggak. atau demnya ini 4 arah mata angin. Mata angin. Mata angin, Chef. Jadi dua kemungkinan dem di ayat 8 apa aja, Dave? Kemungkinan di ayat 8 itu demnya itu keluar 4 tanduk keluar demnya ini bisa 4 tanduk oh iya demnya oh demnya itu bisa 4 tanduk dari tempat yang sudah patah atau yang kedua demnya itu dari 4 mata angin, Chef. Jadi bacanya gini keluar dari keluar dari salah satu 4 tanduk dari tempat tanduk yang patah keluar little horn atau keluar dari salah satu 4 arah mata angin keluarlah little horn kalian bisa ulang itu enggak? Siapa yang mau coba bisa ulang itu? Jenny bisa ulang itu enggak? Daryl mau coba? Belum ada yang mau coba enggak? Atau enggak? Bisa semua belum dapet? Belum dapet tapi ini sorry siapa? Josa mau coba? Iya boleh tadi Nino bilang apa sayang? Aku bisa ulang tapi kata-katanya enggak bisa sama oh iya enggak apa-apa habis josa Nino ya habis josa Nino ya oke Jenis juga mau? Iya oke habis itu Jenis kita mau dengar semua Sally tadi bisa atau enggak Sally Enzi bisa enggak? Ini yang tadi yang warna merah ini ya Coba coba baca ayat 8 ayat 9 dengan 2 kemungkinan itu dia bisa Sally kebaca nanti oke Enzi bisa enggak sayang kalau disuruh kurang sih kurang enggak apa-apa jadi belajar ya Devina Dev bisa enggak sayang kalau misalnya CC suruh ulang ini ulang yang mana Mice? untuk baca 8-9 pakai 2 kemungkinan bisa enggak? mau coba Mice oke mau coba mantap oke kita mau dengar ya kita mulai dari Josa karena Josa bilang mau coba pertama silahkan oke yang tadi keluar dari salah satu salah satu yang buat mata angin oke thank you sayang oke kalau gitu sekarang Nino C bentar C oke C jadi kemungkinan pertamanya itu keluar dari salah satu empat tanduk yang empat tanduk ini dari tempat tanduk yang patah keluar terus yang kedua itu dari empat mata angin atau dari selalu mata angin little horn oke terima kasih Nino C C dengar-dengar dulu ya thank you thank you tadi habis itu Janice jadi game itu little horn terus habis itu empat tanduk dari empat tanduk yang patah itu yang patah itu adalah empat arah mata angin dari empat tanduk yang patah yang namanya little horn oke terima kasih udah mencoba Janice nanti Cece perbaikin ya yang salah-salah ya sayang ya thank you oke sekarang siapa lagi tadi ya Sally lalu keluar coba ya C tapi gak persis kata-kata boleh gak apa-apa dan kemudian keluar satu dari mereka little horn ya dari keluar satu dari mereka kemudian keluar satu dari empat tanduk dari tempat tanduk yang patah a little horn atau kemudian keluar satu dari mereka satu dari empat arah mata angin yaitu a little horn oke thank you Sally hey Vina ya ya sayang please nanti mau coba juga ya boleh lah habis Devina Dev ya oke Devina silahkan sayang oke Michi ini ulang ya ulang nah keluarnya itu kalau di ayat sembilan itu yang little horn ini yang one of them itu dari ayat lapan nah dem itu kemungkinan yang pertama itu yang empat tanduk itu yang dari tempat tanduk yang patah lalu yang kedua itu dari empat empat mata angin oke thank you Devina mantap Dave oke kalau Dave itu jadi little horn itu bisa keluar dari one of them nah pilihannya ada dua nah masing-masing ada di masing-masing ayat kalau yang kemungkinan pertama adanya itu di ayat berapa masing-masing ayatnya dari ayat mana demnya dari ayat lapan dan ayat lapan eh ayat lapan aja demnya kan last mention kan yang terakhir kali dibilang oke jadi di dem yapan disitu kemungkinannya yang pertama itu dari empat tanduk dari tempat tanduk yang patah atau yang keluar little horn atau one of demnya itu yang kedua si little horn itu keluar dari empat empat arah mata ening oke thank you Dave oke jadi cara baca dua kemungkinan kan betul dan keluar dari salah satu demnya diganti kan betul enggak salah salah satu dari dari salah satu empat tanduk dari tempat tanduk patah dan keluar dari salah satu empat tanduk patah little horn itu yang pertama boleh atau yang kedua cara bacanya ayat sembilan dan keluar dari salah satu empat arah mata angin little horn bisa Sally tadi bilang itu kan jadi tadi ada cara-cara bacanya ada yang ke aduk-aduk kecampur-campur nah ini yang cara bacanya sesuai urutannya ayat sembilan Aca Sami ngerti Daryl ngerti Nino ngerti NC ngerti sayang sekarang jadi apakah keluarnya dari empat empatnya atau cuman dari salah satu salah satu salah satu betul dan karena kita udah tahu bahwa ini kerajaan yang beda udah pasti yang kita coret empat tanduk atau empat arah matangin kita udah tahu kan kerajaannya beda karena ciri-cirinya sama atau beda ciri-cirinya beda beda ini kita tahu ini di coret nah kita lihat yang lebih ini pertanyaannya ya yang lebih last mention empat arah mata angin atau empat tanduk di ayat di ayat delapan yang mana yang lebih last mention coba lihat ini pilihannya ini kan for notables one kan ini yang ini empat tanduk yang pertama kita kasih warna kandidat biru atau kandidat hijau yang mana yang lebih last mention yang mana yang lebih terakhir disebut yang hijau yang lain warna apa masing-masing sebutkan warnanya Daryl Daryl hijau Jenis Jenis Daryl Fina D boleh ulang Miche yang lebih terakhir disebut diet delapan kan last mention itu yang terakhir disebut yang terakhir disebut empat tanduk atau empat mata angin Davina Dave hijau atau biru yang terakhir disebut diet delapan kalau Dave sih itu yang hijau oh hijau Nina hijau Josa hijau juga waduh Nino Nino hijau Sami Aca hijau hijau oke Shelley NC 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 betul semua karena ini sebelum yang last mention bento betul betul enggak ya jadi artinya Dem ini biru atau hijau 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 karena yang terakhir kenapa kenapa Dem itu warna hijau karena yang terakhir disebut diet delapan apa empat hijau empat mata angin boleh bisa ngerti bisa dapet karena dia keluar dari empat mata angin udah pasti kerajaannya beda atau sama guys beda karena dan didukung dia punya ciri-ciri beda atau sama beda beda apa ciri-cirinya Daryl ciri-cirinya works exceeding great mantap kalau dia adalah kerajaan yang sama dia punya ciri-ciri namanya apa siapa aja boleh kalau sama dia punya ciri very great NC ngerti sayang boleh oke jadi yang lebih last mention adalah four the four winds of heaven boleh jadi ada dua yang bisa kita buktikan untuk menentukan Little Horn ini kerajaan yang beda yang pertama lihat ciri-cirinya yang kedua prinsip apa last mention last mentionnya kalau dia misalnya last mentionnya adalah four notable ones itu kerajaannya beda atau sama sama mantap mantap karena last mentionnya four winds of heaven itu menunjukkan bahwa them yang one of them yang keluar Little Horn ini kerajaannya apa NC ber bersama atau berbeda beda beda bisa mantap bisa ngerti bisa berbeda gitu gitu dia oke nah pertanyaannya untuk kelas berikutnya adalah oke buktikan bahwa prinsip last mention bisa kita gunakan di alkitab boleh dan untuk belajar ini kita akan pergi dulu kita akan simpan dulu vision chauson kita akan belajar di Daniel 12 untuk buktikan prinsip last mention ini benar gimana anak-anak ngerti semua jadi apakah kalian bisa lihat bahwa kerajaan kerajaan ini memang sesuai urutannya di sejarah terjadi loh Devina Dave bagaimana Dave bisa lihat itu bisa jadi gak ada yang meleset ya dari jadi semua nubuatan yang dikasih ke Daniel itu benar-benar terjadi jadi kalau Daniel dibilang ini semua sudah terjadi dulu dan gak ada yang meleset kalau di depan dibilang ada time of trouble itu mau benar-benar terjadi atau gak akan terjadi yang mana yang mana guys akan terjadi juga misalnya nih mau dibilang oke misalnya oke anak-anak oke anak-anak nanti di depan kita sudah gak bisa lagi sudah gak akan ada lagi misalnya ya misalnya ya contohnya gak akan ada lagi handphone contohnya handphone sudah gak akan ditiadakan lagi gak bisa lagi pakai handphone kira-kira kalian apakah kalian sekarang kalau udah tahu dan benar-benar tahu ini akan terjadi karena orang yang bilang itu benar-benar apa yang dia setiap omong itu benar-benar terjadi kalian sekarang latihan untuk gak pegang hp atau pegang hp terus makin cinta hp yang mana latihan gak pegang hp karena di depan udah gak mau pakai hp betul gak itu contoh pertama oke lalu jadi kalian siap-siap kan lakukan persiapan jadi orang yang lakukan persiapan karena dia tahu apa yang akan terjadi di depan betul gak boleh nah sekarang misalnya di depan mau ada banjir contohnya oke mau ada banjir kira-kira kalian mau latihan berlari atau latihan berenang 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 kan artinya yang saya bikin yang saya pilih saya buat sekarang itu adalah berdasarkan pengetahuan saya tentang apa yang akan terjadi di depan kalau saya di depan gak tahu misalnya di depan akan aman-aman aja kok nah di depan nanti palingan kita ada anak cucu nanti ini semua terus mati udah begitu jadi nikmati hidup itu kira-kira tahun nubuatan gak orang yang pikirannya seperti itu ya nikmati dunia lah sekolah universitas semua itu kira-kira tahun nubuatan gak enggak enggak tapi kalau kita tahun nubuatan dan dibilang akan ada time of trouble dan yang bisa time of trouble itu adalah yang kenal jurus selamat kira-kira orang yang tahu akan nubuatan yang terjadi di depan itu pasti terjadi karena yang di belakang itu kita lihat gak ada yang meleset kira-kira akan buat persiapan matang-matang gak untuk kenal jurus selamat itu dia boleh ngerti jadi anak-anak kalau kita lihat nubuatan Chowsoni terjadi benar-benar dan di depan yang belum terjadi itu time of trouble dan kita tinggal tunggu itu artinya yang kita buat sekarang pilihan kita adalah pilihan untuk kita lebih siap di time of trouble gak ada yang lain kalau pilihan hidup kita gak membuat kita tambah siap di time of trouble kita pilih atau tidak yang mana kalau misalnya pilihan hidup kita misalnya pilih tinggal di country living atau di kota yang mana kira-kira dari dua pilihan ini yang membuat kita siap di time of trouble karena hidup di kota gak semakin kenal pencipta kita itu makanya kita ke country living untuk apa karena kita tahu-tahu di depan itu mau ada peristiwa yang terjadi yang sudah dinubuatkan dan nubuatan ini gak pernah gagal Aca ngerti itu jadi yang Aca bikin sekarang sami bikin sekarang anak-anak sekarang tinggal di CL yang kalian lihat teman-teman di kota nikmati semua apakah mereka tahu nubuatan enggak dan kalian yang belajar sekarang untuk suatu saat Tuhan gunakan untuk kabarkan ke mereka jadi kalian sungguh-sungguh sekarang betul enggak supaya nanti suatu saat Tuhan akan gunakan untuk tolong teman-teman kita yang gak ngerti nubuatan makanya sekarang kalian belajar serius kalau gak ngerti tanya sama CC supaya CC jelaskan ke kalian supaya roh kudus yang impress ke kalian dan kalian akan digunakan untuk tolong orang-orang jujur di luar sana yang matanya masih buta boleh boleh sayang anak-anak Devina Dev udah ngerti kenapa belajar nubuatan bisa jadi apakah Devina Dev mau siap-siap untuk time of trouble sekarang boleh boleh dan anak-anak ingat setiap pilihan itu misalnya kalian dihadapin pilihan pilihan ini membuat saya tambah siap misalnya contoh misalnya Sami ditelepon sama papanya udah nak balik aja ke sorong ke kota lagi enak nanti menikmatin kota gitu kan reason langsung apakah tinggal di kota itu membuat saya siap di time of trouble atau enggak betul enggak Daryl Nino boleh gak akan bisa siap misalnya saudara-saudara bilang kenapa kalian gak sekolah sekolah lah biar ada gijasa kalian pikir kalian reason apakah pendidikan pendidikan sekolah belajar fisika kimia matematika PPKN bahasa Indonesia bahasa Inggris semuanya itu mempersiapkan kalian di time of trouble lebih kenal jurus selamat kalian betul apakah itu makanya kalian pilihannya itu hanya berdasarkan apakah saya siap di time of trouble karena nubuatan Daniel itu tinggal nunggu time of trouble yang belum pernah terjadi di muka bumi ini boleh dan yang gak pernah dibayangkan oleh pikiran manusia artinya Aca bisa Aca bisa perhatikan artinya kalau gak pernah dibayangkan pikiran manusia harus bergantung sama pikiran pencipta bagaimana kalau gak pernah dibayangkan pikiran manusia harus bergantung sama yang tahu kejadian time of trouble betul gak karena kalau bergantung sama diri sendiri bergantung sama manusia gak mau tembus makanya bergantung sama siapa anak-anak Tuhan kita punya gentle shepherd yang kemarin siap untuk menolong kita dari mulut singa betul masih inget itu pelajarannya kemarin masih ya kalian tambah sayang gak sama gentle shepherd kalian yang siap tolong kalian boleh apakah kalian aduh aku mau ketemu Tuhan Yesus yang tolong saya setiap sekali saya digoda itu yang harus kalian pikirkan boleh jadi setiap hari aduh kapan ketemu Tuhan Yesus kita mau terima kasih dia tolong saya untuk gak bohong dia tolong saya supaya gak melawan mama papa dia tolong saya supaya jadi anak yang lemah lembut dia tolong saya supaya gak marah marah itu dia yang harus jadi pengalaman kita boleh anak-anak boleh oke guys itulah kita punya pelajaran nubuatan dan tutup untuk lesson untuk kita punya kekuatan apa namanya ingat ingat tujuan hidup kita apa ya saat kita belajar nubuatan ada pertanyaan kah dari anak-anak semua jenis jenis ngerti sayang daryl ngerti sayang bisa bisa puji tuhan daryl boleh jenis apa tah exceeding grade itu apa tah cek exceeding grade itu artinya grade itu apa bahasa greekanya masih ingat gak jenis grade bahasa greekanya apa egreekah hibrunya depannya gay juga kalau gak tau tanya enzi tau enzi enzi tau gak enzi apa bahasa ibraninya grade enzi halo enzi kalau gitu tanya devina lah mungkin enzi putus devina tau devina bahasa ibraninya grade gadal mice mantap gadal arti gadal apa bahasa gadal itu artinya apa sombong mice sombong exceeding itu bertambah tambah sombongnya jenis boleh jadi exceeding grade itu artinya sombongnya bukan makin rendah hati makin tambah sombong gitu mengerikan gak jenis jadi orang sombong ditambah sombong gitu itu dia boleh jenis ngerti sayang boleh oke praise god apakah ada pertanyaan lagi acca sami ngerti gak sayang pelajaran malam ini bisa mice oke praise god semoga acca semakin mengerti tujuan hidup acca untuk siap be time of trouble ya ya oke bagaimana dengan Nino josa bisa dapet gak pelajaran malam ini guys bisa oke nc seli masih bisa kedengeran nc tau kan great ibraninya apa sayang belum jam 20 apa nc apa great itu ibraninya apa sayang yang Nino bilang tadi gak ada betul mantap 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 oke mantap devina dave apakah understand pelajaran malam ini understand nc oke praise the lord kalau gitu puji tuhan puji tuhan untuk roh kudus yang tuntun kita punya pelajaran malam ini biarlah itu diimpresi di kehidupan kalian dan kita semua semangat terus ya untuk belajar dan cintai kebenaran oke guys kalau gitu sampai ketemu di pelajaran berikutnya kita mau pray oke bye halo bye Terima kasih.